Intro Assalamualaikum bibat balik lagi di berkomunitas episode 4 saya lagi di Surabaya pas kebeneran teman-teman krim juga lagi main juga di Surabaya jadi kita ketemu janjian buat bikin video berkomunitas selamat datang Pak Samso dan Mas Upi ya di video berkomunitas Bitek terima kasih udah mau ngobrol-ngobrol jadi nih videonya ya ngobrol-ngobrol aja sih ceritain tentang klaim kepanjangannya komunitas Genu Linux Malang komunitas Genu Linux Malang episode sebelumnya saya ngobrol sama Mas Darian sama Mas Joko itu bahas kelas kelas terus clean kayaknya sih kalian ada kedekatan khusus juga ya kayak apa ya kayak kayak tetanggaan terus jatuh cinta kalau ya atau gimana sekarang balang sama Surabaya deket saudara 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 itu kata yang lebih pas kayaknya enggak-enggak menjurus ke pornografi dan lain-lain maksudnya ceritaan kerjanya apa sekarang saya sekarang menjadi sistem engineer di salah satu perusahaan yang ada di Malang disebut aja enggak apa-apa kalau kita ya namanya lah khas rekayasa teknologi itu apa startup atau bisa dibilang startup oke berarti sistem engineer yes ngerjain apa operation berarti ya bukan enggak enggak develop enggak develop oke berarti tapi ngurusin semua sistem semua infra operation gitu ya samsung kalau saya sysadmin di DUT Indonesia kadang-kadang kalau di internal ya disebut DevOps juga oke kita mau saya pengen dengar cerita tentang tentang klaim lah bebas aja sih apa sejarahnya gimana ketuanya siapa sih sekarang kalau ketua kebetulan klaim itu enggak ada strukturnya pak jadi kita sama semua gitu enggak ada ketua enggak ada pedara dan sebagainya gitu oke terus kalau ada misalnya ada oke kita mau bikin event atau mau bikin acara atau mau memutuskan sesuatu itu gimana mekanismenya mekanismenya main todong pak oke main todong terus yang ditodong mau kadang mau kadang juga enggak ini menarik sih sebenarnya jadi kalau di komunitas open source itu bebas-bebas aja mau ada ketua mau enggak atau mau ya tadi mau betulnya kayak klaim itu juga menarik karena ada istilahnya tuh kalau di open source itu ada istilahnya bene benevolent diktator bene benevolent diktator orang yang punya pengaruh kuat dia orang lain akan ngikutin dia jadi enggak harus ditunjuk dia secara apa istilahnya official atau secara administrasi lu ketua lu sekretaris dan lain-lain tapi cukup aja biarin aja ngalir kalau dia punya dia aktif dia punya pengaruh biasanya diikutin juga jadi menarik sih ini berarti contoh real baru bawa apa yang tadi benevolent diktator ada diklaim aktivisnya ada berapa orang sekarang aktivis ya bukan member kalau member biasa itu banyak ratusan ribuan yang aktifis aja deh aktivisnya aktivis sekitar 15 sampai 25 orang 15 sampai 20 yang rutin yang yang aktif ya 10 kurang 10 an ya siapa Pak IP Om IP oh bilangnya Om IP kita kita nembutnya Om IP gokil lah secara teknikal dan secara pergaulan itu dia kayaknya orang terkenal orang populer orang terkenal oke terus terus siapa lagi saya Pak Sabar Suarsono sabar di kampus ya kampusnya UNISMA oke dia orang Blankon juga dulu terus ada UPI sekarang ada RICO ada Mas Angga Pak Angga udah nikah udah nikah UPI RICO angga itu termasuk yang generasi baru dong ya apa yang anak-anak mudanya gitu ya karena bapak kan sudah sudah tidak muda lagi dulu sih muda ada adit terus ada yang yang Torik ada yang Jember baru gabung juga Stannis Jember kan kota yang berbeda dengan Malang oh ya maksud saya Klim itu anggotanya enggak cuma orang Malang oke enggak cuma orang Malang ada yang apa jadi ada yang dulunya di Klim kemudian dia pindah kerja di tempat lain di Jakarta di Jabodetabek mereka bikin grup Klim Jabang Jabodetabek luar biasa ada jepang-jepang menarik sih kayak franchise martabak gitu menarik-menarik ada yang paling jauh di Jepang oh ya ada juga apa dia Fadun dia kerja oh Fadun pernah ketemu pernah kerja di sana iya akhirnya kerja di sana Klim Jabang Jepang Klim Jabang Jepang oke oh ya mau lanjutnya apa lagi belum disebutin intinya Afif ya apa dari kampus juga ada banyak sih yang lain anak-anak muda yang sebaya sama Mas Upi juga banyak ya itu yang rata-rata yang disebutinnya akhir sebaya atau lebih tua dari saya oke-oke berarti isinya boleh dibilang anak-anak muda terus cuman kayaknya gak ada ceweknya nah itu itu PRnya itu masalah juga sih Klim itu kalau di pernah jadi bahan ngobrolan di Bogor gitu ya maksudnya ngobrolan santai gitu oke Klim nih yang air-air air-air ini tuh melejit gitu aktivitasnya di balik Klim kan bukan kapan sih berdiri nah ini sejarahnya Klim itu bermula ketika saya datang ke Malang jadi ini sudut pandangnya Pak Samso ya sudut pandang saya soalnya harus dikonfirmasi ke OIPP ini iya dari sudut pandang saya soalnya ketika saya datang ke Malang saya memang belum menemukan tahun berapa tuh 2017 pertama bulan Juli oke saya belum belum melihat ada komunitas Linux yang aktif gitu kemudian karena saya kenal teman-teman Blankon yang saya kenal itu teman-teman Blankon yang pertama saya ketemui saya temui teman-teman Blankon kebetulan pada saat saya sampai di Malang itu mereka apa bikin halal-halal itu kan di kampusnya Pak Sabar itu oke Pak Sabar termasuk di Blankon ya iya oke saya dari Turen datang ke lumayan sih satu jam itu ke kampus itu oke nyasar-nyasar kemana gitu ketemu lah terakhirnya ya Kok Dar sama Pak Sabar sama ada Yuda terus Yuda yang agak kemungkinan iya iya sekarang masih gak di Malang masih di Surabaya oh sekarang di Surabaya terakhir saya tahu sudah Anda harusnya ikut kelas atau bikin krim cabang Surabaya dari situ akhirnya sering komunikasi sering ketemu juga terus di event yang di UB itu software Freedom Day pada saat itu pematirnya Pak Darian sama Pak Sabar saya datang itu cikal bakalnya krim disitu krim versi baru atau krim baru bener-bener baru dibikin itu belum terbentuk belum ada ya jadi sebelum 2017 itu belum ada krim nah pada saat jadi pas Oktober 2017 kemudian Novembernya kita bikin release party itu mulai dari situ terus muncul ide untuk karena karena kolam kita gak tahu gimana kabarnya sebelumnya ada komunitas namanya kolam apa tuh kepanjangnya komunitas linuk arek malang atau kpli malang terus 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 kita kalau aktif sekolah sekarang jadi klip gitu ya oke karena ya kita kayak dari saya juga gak tahu mau kontak siapa pak sabar pak sabar pak sabar juga gak tahu yang mau siapa yaudah kita bikin baru aja dengan nama yang baru oke nama yang baru itu semangat baru kenapa saya merasa perlu dibentuk ini karena saya ingat pesen temen saya pada saat di celacaf itu namanya mas fadli beliau apa namanya punya prinsip juga istilahnya dimana kita berpijak disitu kita bergerak gitu nah jadi saya luar biasa ada saya kemalang ya gimana caranya kita bisa bentuk komunitas disini yang yang itu belum ada disini saat itu siapa aja berarti pak samsul pak sabar cuman berdua om ip om ip udah ada disitu oke karena dia terbaik di malam iya iya tapi dia selalu ke Jakarta kalau dilihat apa gaya sekarang ngomongnya udah ngomong Jakarta terus ada funda dulu oke terus ada teman-teman yang dari indoexploit komunitas itu yang kemudian security kemudian ikut juga kemudian ada hasti cewek cewek cuman sekarang udah jarang aktif oke berarti sebelumnya itu ada komunitas lain namanya kolam tepang gak 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 tahu gimana terus bikin baru clean yang tadi beberapa orang tadi ya itu dengan konsep yang tadi gak ada ketua gak ada ini yaudah aktif aktif aja misalkan nanti mau bikin apa yaudah omongin rame-rame saling todong gitu istilahnya akhirnya nanti ada yang ngerjain juga nah tadi balik lagi 2017 berarti sampai sekarang masih pakai mekanisme kayak gitu belum ada gak perlu ada ketua nah di Bogor itu tadi di Bogor itu udah sempat jadi obrolan bahwa memang klaim itu ya boleh bilang baru kan 2017 baru 2 tahun kan itu kayak melejit gitu aktivitasnya kayaknya banyak makanya teman-teman kayak di apa di Bogor teman-teman yang di Bogor di Grip itu juga pernah mampir datang ke batang atau terus pagi juga buat klaim apa sponsor-sponsor juga banyak yang bantuin aktivitas di malah kan siapa yang mau cerita Pak Samso aja kalau saya tersempat sekali mengizinkan orang tua yang lebih senior gitu oke selera kalau klaim kegiatannya ada yang rutin itu dua minggu sekali kita ada namanya ngedabrus ngedabrus kalau di kelas ada cankruan konsepnya sama mirip-mirip kita kalau ngedabrus kita biasanya lebih ke workshop jarang-jarang yang bentuknya itu seminar apa alasannya enggak persentase kenapa harus workshop berarti seperlu seharian enggak 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 semalam oke kenapa harus hands-on harus workshop memang dari awal itu tujuannya supaya peserta yang ikut itu bisa merasakan manfaatnya secara langsung jadi kita ada jadi enggak cuma teori meskipun akhir-akhir ini beberapa kali kita malah akhirnya karena mungkin kita bikin acaranya di tempat yang lumayan terkenal gitu tempatnya populer tempatnya populer sebut aja apa tempatnya populer kayak di lo karena terakhir ropersek juga disitu apa bikinnya di tempat-tempat populer kayak di lo sertanya banyak kemudian waktunya terbatas akhirnya kita bikin ya udah jadi presentasi aja gitu oke akhirnya ada beberapa kali di ubah formatnya dari workshop presentasi terus ada event apa event yang kita itu tahunan itu bootcamp 2018 itu awal tahun 2019 temanya ya ini sih kayak sistem oh sistem oh pokoknya bootcamp berapa hari 6 hari atau 2 hari kalau dulu kan yang yang dulu kan di jadwal itu kan 3 hari akhirnya jalan 2 hari oke 2 hari itu pokoknya bahas gimana manage sistem gimana mengadministrasi sistem termasuk yang akhir bulan ini temanya udah ditentu tentu kalau yang akhir bulan ini lebih spesifik ke prox smock oke lebih spesifik prox itu keren juga prox kayaknya virtualisasi platform virtualisasi kalau menurut saya virtualisasi terbaik kompetitornya PMB oke terus habis ngedabrus habis acara tahunan ada lagi yang oh kalau acara-acara yang dia co-host sama kolaborasi kolaborasi lain kolaborasi sama komunitas lain sama pas misal kebali itu bareng sama kebali bareng kemarin kemarin di Malang juga kan banyak komunitas gitu kita udah mulai kolaborasi dengan komunitas komunitas lain terakhir itu kolaborasi dengan MQE jadi MQE Malang Quality Assurance jadi komunitas QE baru tahu saya beneran ada ya komunitas tahun ini baru satu tahun baru ini keren banget ya baru tahu terus apalagi sama OpenStack pernah kan Pak Samsur ini aktivis OpenStack juga mail server sama web kita dijagainya sama Pak Samsur jadi kalau ada apa-apa saya sama OpenStack pernah dong saya datang pas ada perayaan apa gitu di Malang itu ramai juga terus sama sama kelas sama klip klip adventure 2 kalau masalah Pak Dendy kan datang dua kali yang sebelumnya yang dengan businessnet itu klaim ini banyak kolaborasi sama cloud provider ada cloud killer kita menarik kita disupport secara langsung mulai cloud killer sama glip sama OpenStack sama plus sama apa lagi nah kita mau sama juga keklan dengan klan komunitas kampus itu itu kampus timata timata oh timata kampus apa sabar beda beda salah satu member kling itu disitu angga itu alumni timata pas sabar di UNISMA tapi klaim belum nyobain bikin internasional belum atau internasional kayaknya harus pengetahuan kalau menurut saya harus di berop oh ini batuk-batuk LibreOffice berarti pengen LibreOffice terakhir dimana sih Surabaya abis itu tahun berapa 2018 2018 mungkin 2020 lah kalau ini LibreOffice kayaknya oke juga pengguna Linux desktop udah banyak dan pasti kalau pengguna Linux desktop pakai LibreOffice jaman sekarang udah keren banget masuk interoperabilitas sama Microsoft Office udah bagus juga tampilannya juga sekarang udah sama kayak Microsoft jadi kayaknya sih marketing bantu marketing di Office itu keren Bitek bisa jadi seperti ya boleh oke terus ada gak yang kepikiran event-event lain yang kayaknya bisa nih di Malang gitu event-event kayak kalau event-event startup gitu ada gak sih maksudnya yang basisnya kayak produk kayak kayak openstack tadi tadi udah ya masih yang regular ya belum yang ini kan kayak kube atau itu topik-topik kayak produk itu bikin-bikin di bagian dari apa ngedabrus tadi ya biasanya kubernet itu itu jadi ngedabrus itu memang variatif jadi kita gak menentukan topiknya yang menentukan topiknya itu pematerinya oke jadi pematerinya mau cerita apa gitu kita bebaskan selama itu masih open source kira-kira apa apa kelebihannya ini saya harus bilang kalau misalkan claim atau belum ada kegiatan nasional atau atau internasional apa kelebihannya kalau eventnya dibikin di malam kalau yang nasional pernah itu apa ID sekom sekom oh security iya claim waktu itu jadi co-organized juga atau malah yang jadi kalau itu kan yang handle mas fadil yang sekarang di jepak bukan itu fadlun jadi di claim ada ada yang belum disebut fadlur 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 fadlun 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 oke semua mas itu nanti kita ketemu oke id sekom tahun 2000 2018 itu bareng acara apa gitu saya pernah diajak juga dateng cuman oke id sekom tapi organizer jadi organizer utama atau id sekom nya sendiri id sekom itu ada organisasi iya apa koorganize kan berarti koorganize karena di sekom sendiri ada kayak komite sendiri lalu dinyari lokal partner nah kira-kira apa sih kelebihannya kalau event itu dibikin di malang yang gila sih batu itu udah buat acara buat rekreasi keluarga saya udah pernah kejatimpak saat yang ada dinosaurus terakhir terus yang kebun binatang itu keren juga terus yang satu lagi itu yang apa sih saya malah belum kejatimpa satu semua orang dari luar negeri itu kesana dari India dari mana itu semuanya kesana selain wisata apalagi apa kalau bisnis disana ada oh setaraf banyak banyak setaraf banyak banyak kayak orang-orang yang gak mau kerja di kalau di Jawa Timur itu kota besar kayaknya Surabaya malam terbesar berarti memang startup banyak kalau kayak apa perusahaan tradisional perusahaan perusahaan yang industri secara umum perusahaan detail ada gak disana apa apa gitu perusahaan apa pabrik pabrik jamu atau pabrik apa gitu pabrik pabrik elektronik pabrik gula ada pabrik gula salah satu pabrik gula cuman gak tahu ya apa infrastruktur IT-nya tapi kalau kampus jelas banyak banget kampus banyak luar biasa oke ngumpulnya dimana aja kalau kalau ngumpul kita dulu sering di apa ya karena pemilik cafe-nya itu temennya Om IP disana sering apa namanya workudara workudara cafe workudara workudara 2 juga disitu workudara cafe di tempatnya terbuka gitu dia gak keberatan dia kayaknya keberatan sih karena temennya Om IP terus tapi mereka seneng-seneng aja karena jadi rame dan pastikan kita publikasikan gitu di publikasinya dan pasti kalau ke situ belanja minimal di kopi atau apa oke terus itu itu kopdarnya yang apa yang di yang di di media komunikasinya kalau media komunikasi kita ada sosmed ada fanpage terus kalau untuk ini fanpage di facebook di facebook terus telegram 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 ada dua grup kita yang satu grup internal yang satu grup yang umum yang umum yang internal itu buat ngomongin yang umum biasanya itu siapa anak baru ada yang baru bergabung ya gak apa-apa diomongin kalau aktif anda akan masuk ke grup internal dan akan mengomongkan anggota baru bergabungin oke oke webnya ada webnya ada klim.org.id lim.org.id apa kesannya gimana buat masuk kesannya masuk klim tahun berapa kalau dibilang tahun berapa ya baru beberapa bulan kemarin belum setahun apa kesan yang dirasa sebelum masuk klim sama setelah masuk klim apa-apa yang bikin oke 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 gue bakal tetap di klim apa-apa yang untuk pengalaman berkomunitas sendiri itu baru di klim begini jadi jelas kerasa banget dari awal yang bisa dibilang jarang keluar rumah terus ketemu orang banyak orang-orang baru terus setelah bergabung dengan komunitas klim ini jadi ketemu orang yang satu hobi satu omongan jadi kita ngomong nyambung sebelumnya aktivitasnya ngapain dong berarti kerja misalkan kerja kuliah kuliah sambil kuliah juga dia kos dia diam di kamar gitu sekarang udah lebih ada tempat sharing dan jadikan network jadi lebih gede kan oke ketemu orang ketemu orang baru itu jadi lebih ini saya ngobrol disini ini berkomunitas berkomunitas makanya subscribe ya jangan di unsubscribe lagi kalau udah subscribe oke subscribe nya dua kali ya oke ada Pak Samsul ada yang mau apa ada yang mau disampaikan lagi tips trik buat teman-teman komunitas yang baru mau bikin atau baru mulai aktif gitu apa yang mau disampaikan ya kalau untuk teman-teman yang baru mau bikin komunitas ini ada ada cerita juga sih diklaim jadi dulu awal-awal di Malang itu yang awal-awal klaim itu tadi dibuat itu saya posisi di di apa Malang Coret gitu Malang Coret itu gak tau ya istilah orang Malang itu masuknya Malang Kabupaten Kabupaten Malang Kabupaten Malang itu jauh dari Malang Kota dia memang secara ini ada dua kota Malang sama Kabupaten Malang iya ada dua nah itu lumayan satu jam sih kalau ke kota gitu jadi di grup klaim yang awal itu yang yang umum itu saya biasanya kalau mau bikin apa namanya ngedebrus itu saya bikin pengumuman saya bikin pengumuman teman-teman kumpul kan di tadi di waktu darah itu teman-teman kumpul saya gak dateng itu berlangsung sampai berapa kali pertemuan seperti itu saya bikin pengumuman saya bikin di grup teman-teman kumpul saya gak dateng lagi cuman ya sesekali saya dateng juga intinya sih memang kalau kita mau membantu komunitas harus ada yang menggerakkan gitu komponen ada yang inisiatif walaupun anda agak jahat ya iya agak jahat kita bikin pengumuman itu saya gak dateng pasti ada yang kesel sama anda loh pasti ada yang kesel aduh mungkin sama cuma cuma gak mengutarakan langsung ke saya tapi kan mereka akhirnya jadi ngumpul mereka pasti ngomongin sesuatu bermanfaat gak kira-kira teman-teman yang rasain oke waktu ngumpul waktu bikin pengumuman itu dikasih misalnya temanya apa ini acara ngumpul sekarang bahas apa disebutin gak di awal-awal gak di awal-awal gak pokoknya kopdar aja ini kopdar klimp tapi pasang dulu gak dateng dulu belum ada namanya singedabrus itu belum ada koknya kopdar oke terus kayak teman-teman di kota-kota lain juga akhirnya kan iri kan di kota saya kan belum yang belum punya komunitas ya kayak di kota saya kok belum ada gitu ya bikin gitu akhirnya bikin ada akhirnya bikin cember oh di cember itu baru kemarin kemarin itu ya ada tuh di facebook saya lihat iya klc terus itu dateng gak ya dateng 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 pak sovian itu dan teman-teman itu efek dari kekonsistenan clean gitu jadi merambat sampai ke jember ya oke ya intinya sih itu harus ada yang inisiatif gitu gak bisa kita nunggu terus gitu terus dan itu kalau bisa continue konsisten konsisten itu ya ini gak cuman sekali jadi ada kompornya sama konsisten oke makasih Pak Samso Masopi ngobrolannya luar biasa malam-malam gini kita kayaknya belum makan malam kita pergi makan malam sekarang baru-baru lagi oke makasih guys makasih Terima kasih telah menonton!